Tampuk pimpinan sekolah pencetak calon pemimpin TNI Angkatan Laut di masa depan dipindah angankan. Kasal pemimpin langsung upacara serah terima jabatan yang langsung hikmat. Kepala Pemimpinan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji memimpin jalannya serah terima jabatan Komandan Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut yang ke-37 dari Laksamana Muda TNI Sulis Tianto. Kepala Laksamana Muda TNI Dr. Amarullah Oktavian bertempat dengan Apel Seskoal Cipulir, Jakarta. Laksamana Muda TNI Dr. Amarullah Oktavian merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-33 tahun 1988 yang sebelumnya pernah menjabat sebagai jabatan strategis. Sementara pejabat lama Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Sulis Tianto akan segera menempati jabatannya yang baik sebagai dekan Fakultas Manajemen Pertahanan di Universi Pertahanan. Serah terima jabatan di lingkungan TNI Angkatan Laut merupakan proses yang saling berkesinambungan dalam hal kemenangan personel dan organisasi. Pergantian pejabat bertujuan untuk mendinamiskan lingkungan kerja yang terus bergerak adaptif untuk menjawab tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks. Bantuan bencana yang pertama tentunya TNI sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun tahun 2004 ikut membantu dalam penanggulangan bencana dar. Kami sesuai dengan petunjuk dari Panglima TNI untuk mengerahkan kekuatan ada pasukan marinir yang kita kerahkan, ada kapal rumah sakit KRI Suharso yang saat ini sudah berada di Pelabuhan Cari sebelah utara daripada Lombok yang saat ini juga membantu daripada rekan-rekan kita semuanya yang telah terganggu dalam bukan ataupun penanggulangan alam di wilayah tersebut. Selain itu juga kita juga akan mengirimkan bantuan bersifat logistik yang itu dari beberapa instansi, beberapa NGO yang kita angkat. Mudah-mudahan dalam waktu pertengahan bulan ini kita akan menggeser material atau logistik yang dibutuhkan oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Sekali lagi kita berharap dan berdoa semoga keluarga yang kena musibah kita segera kembali pulih dan yang mungkin meninggal dunia kita doakan semoga diterima di sisi Tuhan yang mahu kuasa. Saya kira kita mengikuti tentunya dari pemerintah daerah di sana ataupun mungkin yang ditunjuk oleh pemerintah tentunya ada batas waktu operasi tentunya ada waktu, durasi tergantung kemampuan waktu yang diperlukan. Kita akan mengikuti perintah dari pimpinan apa yang kita laksanakan. Saya kira-kira, terima kasih, seakan-akan waktuan, selamat. Upacara dihadiri Komandan Kodiklat TNI dan Jen Akademi TNI Atan Negara Sahabat, para Komando Seko Angkatan, Guru Besar Universitas Indonesia, serta Pejabat Utang Mabesal. Peserta upacara berasal dari siswa Seskoal dan anggota yang bertugas di Seskoal baik sipil maupun dari kalangan TNI. Peserta upacara terdiri dari tujuh kompi yang berasal dari Pasis, Pasisus, Tamtama Marinir, Kolin Lamil, dan Pegawai Negeri Sipil. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.